Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman Analis saham syariah Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan menjawab pertanyaan Dari teman-teman Soal investasi saham pandemi Atau investasi saham Saat pandemi atau investasi Saham di masa pandemi Jadi apa saja saham yang layak Untuk kita investasikan Terutama pada saat Banyak saham-saham Khususnya saham blue chip Yang lagi turun saat ini Nah seperti apa tipsnya teman-teman Ikuti terus videonya Jadi teman-teman analis saham syariah Bicara soal Investasi saham di Masa pandemi ini Sebenarnya ada banyak sekali Pilihan saham yang bisa kita pilih Untuk berinvestasi Baik itu investasi jangka pendek Jangka menengah maupun jangka panjang Nah disini saya menyampaikan bahwa Sebenarnya ada banyak tips Yang perlu teman-teman ketahui Tapi pada kesempatan kali ini Hanya ada beberapa tips Yang akan kita share Yang intinya tips-tips ini Sangat penting buat teman-teman Yang pemula Jadi yang mau investasi saham pemula Ini penting untuk diketahui Terutama untuk mulai investasi Di masa pandemi saat ini Jadi tips pertama Pada saat memilih saham Khususnya untuk investasi saham Di masa pandemi ini Maka pilih saham yang sedang turun Tapi Tentunya Memang saat ini banyak saham yang turun Dan rata-rata saham turun Tapi saham seperti apa yang harus dipilih Usahakan pilih saham yang turun harganya Itu Persis pada saat Masa pandemi dimulai Yaitu di awal tahun 2020 Kalau teman-teman Beli saham Yang memang sudah turun Sebelum masa pandemi Maka ada banyak kemungkinan Bisa jadi sahamnya memang rugi Sebelum pandemi Dan pada saat Pandemi terjadi Sahamnya semakin rugi Sehingga Bisa saja sahamnya sangat Murah saat ini Sehingga Tips ini penting dipahami Karena Jangan sampai kita memilih saham yang murah Tapi secara kinerja Dan prospek ke depannya Bisa jadi Saham tersebut Sulit untuk berkembang Karena Banyak masalah yang terjadi Bahkan sebelum pandemi terjadi Jadi intinya Teman-teman Di sini Di tips pertama Yang akan saya sampaikan Bahwa Kalaupun membeli saham yang sedang turun Pastikan penurunannya Memang karena faktor Global Karena faktor yang Umum dialami oleh perusahaan saham Saat ini Yaitu Turunnya nilai penjualan Dan Mungkin ada yang Bisnisnya tersendak Karena masa pandemi Bukan karena rugi Karena perusahaannya Memang tidak bisa mengelola perusahaannya Jauh sebelum pandemi terjadi Nah itu tips yang pertama Nah tips yang kedua Kalau teman-teman ingin membeli saham Di masa pandemi Maka pastikan Saham yang akan kita beli Itu Turun hanya karena masalah kinerja Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa Masalah kinerja itu hanya karena masalah penjualan yang sedang turun Karena pada saat ini masih dalam proses PPKN Dan istilah lainnya adalah soal COVID ini Jadi teman-teman kalau pilih saham Saham yang turun itu turun hanya karena aktor kinerja Bukan karena perusahaannya macet Atau karena perusahaannya tidak bisa beroperasi lagi Jadi ada banyak contoh perusahaan Yang diantaranya saham-saham yang banyak merubahkan karyawannya Bahkan hindari betul-betul saham yang sudah macet total Dan harus bulung tikar karena masa pandemi Jadi sebenarnya mungkin kalau bulung tikar Tidak karena sahamnya masih masuk bursa Dan bursa efek Indonesia belum melakukan dari sini pada saham tersebut Jadi salah satu ciri yang penting teman-teman ketahui adalah Saham tersebut sudah tidak melakukan rilis laporan keuangan Selama beberapa kuartal terakhir Mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 ini Jadi teman-teman kalaupun melihat saham yang sedang murah saat ini Tapi sudah tidak melakukan rilis laporan keuangan selama beberapa periode Beberapa kuartal Maka teman-teman harus hati-hati Karena tips ini saya sampaikan untuk pemula Jadi untuk yang profesional mungkin ada pertimbangan lain Tapi untuk yang pemula Hindari saham yang sudah tidak merilis laporan keuangan selama beberapa kuartal terakhir Karena apa? Di antara ciri-ciri perusahaan yang sudah mengalami masalah di saat pandemi ini Misalnya sulit untuk membayar kredit ke bank misalnya Atau pihak bank ya Biasanya perusahaan tersebut harus melakukan rekonstruksi utang dan lain sebagainya Sehingga jenderung perusahaan untuk tidak merilis laporan keuangan Untuk yang terbaru Karena dikhawatirkan ketika rilis laporan keuangan terjadi Sahamnya bisa anjok cukup dalam Sehingga mungkin ini perlu dipertimbangkan Buat teman-teman yang masih pemula dalam melakukan investasi saham Kemudian tips yang ketiga Investasi saham di saat pandemi ini adalah Memilih saham-saham yang murah Tapi teman-teman harus pahami Saham yang murah bisa saja menjadi jebakan buat investor komula Karena banyak saham yang BBV-nya di bawah satu kali Tapi sebenarnya tidak layak untuk investasi Solusi terbaiknya untuk memahami saham tersebut betul-betul murah Yang pertama adalah pahami betul histori valuasi dari saham tersebut Ini sudah sering saya sampaikan bahwa histori valuasi itu penting Jadi terkadang ada saham yang selalu dihargai dengan BBV di bawah satu kali Tapi faktanya 10 tahun terakhir memang saham tersebut selalu dihargai demikian Contoh sederhana yaitu saham CNKO Teman-teman bisa lihat harga sahamnya selalu diharga BBV di bawah satu kali Bahkan minus dan harga sahamnya selalu dihangka 50 rupiah Nah ini salah satu ciri saham yang memang tidak layak investasi Baik secara histori maupun kinerja Nah solusinya apa teman-teman? Jadi kalau mau mencari saham yang memang betul-betul murah Itu bandingkan dengan kinerjanya Jadi kalau teman-teman lihat saham murah Kemudian kinerjanya masih stabil Bahkan kalaupun misalnya turun Itu penurunannya tidak terlalu signifikan Jadi kemarin saya sudah bahas salah satu saham yaitu ADRO Di video sebelumnya Jadi saham tersebut memang turun secara kinerja Tapi penurunannya tidak terlalu signifikan bahkan rugi Jadi teman-teman harus perhatikan Ada saham yang memang rugi tapi tidak bisa dibeli sama sekali sahamnya Dan ada saham yang rugi tapi masih bisa dibeli sahamnya Jadi salah satu yang bisa teman-teman tetap beli itu saham BUMN Yang memang secara historik kinerjanya itu selalu stabil dari tahun ke tahun Hanya di masa pandemi ini Karena memang bisnisnya sangat tergantung oleh mobilitas masyarakat Sehingga mau tidak mau laba bersihnya harus turun Nah saham-saham seperti ini bisa saja tetap dibeli Tapi buat yang pemula saran saya Pilih saham yang penurunannya tidak terlalu signifikan Jadi contoh sederhana teman-teman bisa beli saham perusahaan guys negara Astra maupun Telkom Nah banyak saham sebenarnya yang masih bisa kita beli di masa pandemi Tapi pastikan buat yang pemula Pilih saham-saham BUMN dulu Karena saham BUMN atau saham dari perusahaan pelat merah Itu biasanya kalau pandemi sudah mulai pulih Atau dalam kondisi umum di mana kondisi pasar sudah mulai pulih Biasanya saham-saham BUMN yang paling pertama akan naik Sehingga teman-teman pilih dulu dari saham-saham BUMN Nah tips yang keempat teman-teman Pada saat membeli saham di masa pandemi Atau investasi saham di masa pandemi seperti ini Tetap perhatikan manajemen perusahaan Manajemen perusahaan harus betul-betul solid Sekalipun terjadi kerugian misalnya Tapi perusahaannya masih tetap solid Manajemennya masih tetap utuh Di mana tidak ada pertentangan antara satu Kubu dengan kubu yang lainnya Dan bisa kita lihat dari sisi direksinya seperti apa Kemudian direkturnya siapa Dan khususnya dari sisi karyawannya seperti apa Kalau karyawannya banyak yang harus dirumahkan Kemudian produksinya turun tajam Karena masa pandemi ini Dan perusahaan sulit bangkit lagi Karena pertimbangan bahwa Modal harus cukup untuk mulai lagi perusahaannya Maka perusahaan-perusahaan seperti ini Tentu tidak layak untuk investasi Jadi di tips yang keempat ini Pastikan teman-teman pada saat membeli saham Jangan lupa untuk melihat manajemennya seperti apa Melihat manajemennya baik atau tidak Teman-teman harus lihat dulu Siapa orang-orang di balik perusahaan tersebut Dan bagaimana tata kelola perusahaannya Kalau tata kelola perusahaannya masih bisa bertahan Di masa pandemi Di mana laba bersih tidak harus sampai rugi Paling tidak penurunannya tidak terlalu signifikan Maka teman-teman masih bisa menilai Bahwa manajemen tersebut masih layak Untuk dikatakan sebagai manajemen dari saham-saham Yang layak untuk investasi Nah kemudian tips selanjutnya Ini tips terakhir teman-teman Pada saat investasi di masa pandemi Maka pastikan selalu menggunakan strategi trading dasar Yang tidak boleh dilupakan bahkan seorang profesional sekalipun Yang pertama Beli saham bukan hanya satu saham Ini melakukan diversifikasi Kalau misalnya mau membeli saham Minimal beli tiga saham di sektor yang berbeda Misalnya beli saham properti satu Saham konsumer satu Saham finansial satu Fungsinya apa? Kalau misalnya ada saham dari tiga saham tersebut turun Maka kita masih bisa menjaga Dan kita masih bisa aman di dua saham lainnya Tapi kalau teman-teman hanya membeli satu saham Ketiga saham tersebut turun Misalnya 50% atau 80% Maka kerugiannya juga persis seperti penurunan itu Yaitu penurunan nilai aset tanah hingga 80% Tapi kalau tiga saham Satu saham turun 80% Maka penurunannya tidak akan sampai 30% Karena masih ada 60% atau 70% di dua saham lainnya Kemudian yang perlu teman-teman ketahui Beli saham selalu secara bertahap Jadi kalau misalnya menargetkan saham Telkom misalnya dengan gana 100 juta Maka paling tidak bagi saham tersebut menjadi tiga bagian Beli bertahap 30 juta di tahap pertama 30 juta di tahap kedua 30 juta di tahap ketiga Fungsinya apa? Kalau saham tersebut turun Maka kita bisa melakukan pembelian lagi Sehingga harga saham yang kita dapat itu harga tengahnya Misalnya kita beli harga saham 2000 Kemudian turun di harga 1000 Pada saat kita beli dengan dana yang sama Maka harga sahamnya menjadi 1500 Bukan 1000 lagi Itu fungsi dari membeli saham secara bertahap Kemudian yang ketiga Dari tips terakhir ini Pastikan selalu menyediakan dana cash Dana cash ini fungsinya apa teman-teman? Kalau kita sudah melakukan pembelian saham secara bertahap Maka kalau saham kita rata-rata turun Kita masih punya dana cash untuk membeli saham tersebut kembali Untuk tetap mendapatkan harga tengahnya Jadi itulah beberapa tips investasi saham di masa pandemi buat pemula Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Kalau suka videonya silahkan share ke berbagai sosial media Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh